Presiden Partai Keadilan Sejahtera secara resmi mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2024-2029. Hal ini disampaikan dalam acara pembukaan kepemimpinan Partai DPP PKS di Hotel Sahid Jakarta. Presiden PKS Ahmad Syaiku resmi mengumumkan pasangan Cagup dan Cawagup yang diusung partainya. Syaiku menyebutkan pasangan Anies Iman atau yang akan disingkat aman memiliki kualifikasi dan saling melengkapi untuk memimpin Jakarta. Bahkan PKS yakin pasangan ini bisa memenangkan pemilihan gubernur Jakarta. Pada rapat di hari Kamis 20 Juni 2024 telah memutuskan mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur. Siap berjuang memenangkannya? Allah Akbar Mereka Kami meyakini pasangan Anies Sohibul Iman, ada yang sudah mereka-reka juga singkatannya, aman katanya. Nanti terserah lah apa namanya. Yang memiliki kualifikasi yang mumpuni, serasi, dan bisa saling melengkapi untuk memimpin DKI Jakarta. Bakal calon wakil gubernur dari Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman mengaku optimistis berpasangan dengan Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. Ia yakin akan memenangkan kursi gubernur dan wakil gubernur sekalipun melawan Ritwan Kamil. Gak ada masalah, dalam pertandingan gak usah takut dong dalam pertandingan, ya kita bertanding aja. Insya Allah kita siap bertarung secara sportif, secara fair, insya Allah. Kan nanti siapapun yang jadikan sebetulnya kan itu buat rakyat Jakarta kan, kebaikan buat rakyat Jakarta kan. Jadi gak ada masalah gitu. Kalau rakyat Jakarta percaya pada kami, ya tentu kami yang akan memimpin. Kalau ternyata tidak percaya, ya gak ada masalah. Di lain tempat, bakal calon gubernur Jakarta, Anies Baswedan merespons dukungan Partai Keadilan Sejahtera yang kemarin mengumumkan deklarasi resmi mengusung dirinya sebagai Bacagup Jakarta. Insya Allah sekembalinya ke tanah air, kami akan segera berkomunikasi dengan pimpinan PKS untuk membahas langkah-langkah lebih jauh untuk tindak lanjut ke depan. Begitu juga dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain. Kita sudah berjuang bersama-sama di Jakarta maupun di tingkat nasional bersama PKS. Insya Allah kita berjuang bersama-sama ke depan. Alhamdulillah, sesudah PKB dan PKS, insya Allah akan ada partai-partai lain yang mau berjuang bersama untuk mengembalikan Jakarta menjadi kota yang maju kotanya, bahagia warganya. Selain itu, Anies mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan jajaran PKS yang kembali mengusungnya dalam pemilihan kepala daerah. Ia juga menyebut akan bersilaturahmi dengan para pimpinan partai politik terkait pilkada dan mengembalikan Jakarta sebagai kota yang maju. Tim Liputan CNN Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya.